Intro Liverpool siap membayar harga penuh dan merekrut bintang seharga 35 juta pound sterling. Robinson diam-diam berkembang menjadi salah satu back kiri paling berpengaruh di Liga Premier selama beberapa musim terakhir. Pemain internasional Amerika ini hanya berharga 2 juta pound sterling untuk direkrut ketika direkrut dari Wigan Athletic pada tahun 2020. Kini kesepakatan itu telah terbukti menjadi tawaran yang sangat bagus bagi The Categors. Robinson dikenal sebagai penampilan perampoknya di sayap kiri dan energinya yang tak terbatas. Tidak ada pemain yang sangat ampuh dalam mencetak gol meskipun keduanya unggul dalam menciptakan peluang untuk pemain. Robinson telah mencetak 6 asis dari back kiri. Di Liga Premier musim ini, pengiriman jahatnya dari luar terbukti sulit untuk dibendung pertahanan lawan. Seperti yang bisa diduga, prestasinya untuk klub dan negara selama beberapa tahun terakhir tidak luput dari perhatian. Robinson telah muncul sebagai target transfer konkret untuk Liverpool dan Manchester City. Faktanya, laporan tersebut menyatakan kedua klub telah meniru upaya rival mereka sejauh ini dengan melakukan kontak dengan kubur Robinson. Selain itu, diklaim City dan Liverpool sama-sama bersedia membayar harga yang diminta Fulham sebesar 35 juta ponsterling musim panas ini. Jogomes tentang pengaruh besar klub menjelang kembalinya Inggris Akhir pekan ini, Inggris akan beraksi melawan Brazil dan pemain Liverpool Jogomes bisa tampil untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Back tengah ini sudah cukup lama absen dari kancah internasional, namun performa impresifnya bersama The Reds yang telah menjadi tim terbaik di divisi ini sejak September, sungguh menyenangkan untuk disaksikan. Bersama Virgil van Dijk, Gomez tampil solid di lini depan dan oleh karena itu panggilan internasionalnya tidak terlalu mengejutkan. Jogomes memuji Jurgen Klub saat Inggris menunggu Gareth Solga dapat menghitung bintang keberuntungannya betapa banyak bakat yang dia miliki di lini pertahanan dan akan menarik untuk melihat dua tim mana yang dia turunkan dalam pertandingan selama beberapa hari mendatang. Terlepas dari apakah Gomez menjadi starter atau memainkan peran apapun, sudah jelas siapa yang menurutnya paling berpengaruh dalam membawanya kembali ke kancah internasional. Pelatih Klub, di Klub adalah salah satu dari jenisnya dan saya jelas berhutang banyak padanya. Katanya kepada situs resmi Liverpool mencatat dukungan yang dia terima dari manajernya setelah pemanggilannya diumumkan. Dia mungkin merupakan pengaruh terbesar dalam karir saya. Senang rasanya mendapat dukungan dari manajer Anda. Saya jelas tidak memintanya melakukan itu, tapi dia jelas memberikan pengaruh besar pada saya. Bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai pribadi, jadi dia jelas sangat baik. Hasilnya Inggris bisa menjadi panarik memanfaat dari kepercayaan diri Gomez yang baru ditemukan selama kejuaraan Eropa. Winger Dortmund ini masih ada di daftar belanja Liverpool Nama penyerang berusia Dortmund, Daniel Mellon, disebut masih berada di dalam daftar belanja raksasa Premier League Liverpool. Dalam beberapa musim belakangan ini, Liverpool mulai merombak lini serangnya. Kini tak ada lagi nama pemain macam Roberto Firmino dan Sadio Mane. Demikian juga di Vogue Origi, namun masih ada nama mesin gol utama mereka, yaitu Mohamed Salah. Tapi, masa depan Salah masih tak menentu. Kontraknya memang tersisa sampai 2025, tapi ada rumor bahwa ia bisa saja cabut dari Anfield pada musim panas 2024 nanti. Liverpool in Charmellon Liverpool lantas disebut mulai mengantisipasi kepergian Mohamed Salah. Mereka mencari sosok winger yang sekiranya cocok dijadikan pengganti winger Mesir tersebut. Salah satu nama yang muncul adalah Daniel Mellon, pemain asal Belanda ini sendiri merupakan sosok pemain serba bisa. Posisi utamanya adalah winger kanan, tapi ia bisa bermain di pos winger kiri maupun penyerang tengah. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 106 kali bagi Dortmund di semua ajang kompetisi. Total sudah 32 gol dan 19 asis yang ia ciptakan di klub Bundesliga itu. Mellon masih ada dalam radar Liverpool Namun nama Daniel Mellon kemudian tak lagi dikait-kaitkan dengan Liverpool. The Reds mungkin tak lagi mengejarnya. Tapi ternyata nama Mellon masih ada dalam daftar belanja Liverpool, rumor ini dilansir oleh Bilt. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool merasa Mellon akan cocok dengan sistem ofensif yang dirancang Jurgen Klopp. The Reds sendiri disebut mendapat kabar positif. Mellon dilaporkan siap merapat ke Inggris, namun ia masih menunggu siapa sosok pelatih yang akan jadi pengganti Klopp di Anfield musim depan. Kontrak Mellon di Dortmund sendiri sekarang masih tersisa sampai 2026. Namun Klopp tersebut berharap sang penyerang tetap bisa bertahan sampai setidaknya musim depan. Kabar terbaru cedera Darwin Nunes, striker Liverpool akan kembali beraksi. Darwin Nunes diperkirakan akan fit untuk pertandingan Liverpool berikutnya, menurut laporan. Striker tersebut mengalami masalah hamstring saat The Reds kalah 4-3 melawan Manchester United di perempat final piala FA minggu lalu. Alhasil, Nunes menarik diri dari squad Uruguay untuk laga melawan Basquieu Country dan Pantai Gading saat jeda internasional. Jurgen Klopp berharap mantan penyerang Benfica yang telah mencatatkan 17 gol dan 14 asis musim ini tidak akan absen selama beberapa waktu. Liverpool kembali beraksi saat menghadapi Brighton and Hof Albion di Liga Inggris pada minggu 31 Maret. Mereka memiliki peluang untuk naik ke puncak klasemen dan memberikan tekanan pada rival perebutan gelar Manchester City dan Arsenal yang akan bertemu sore nanti. Namun outlet Uruguay El Observador melaporkan bahwa Klopp telah diberitahu bahwa sangat mungkin bagi Nunes akan siap untuk kembalinya Liga Premier. Louis Dias dan Cody Geekpo juga mengalami masalah saat melawan United tetapi kemudian dikaitkan dengan negara masing-masing, Kolombia dan Belanda. Liverpool juga bisa melihat Curtis Jones kembali melawan Brighton setelah absen lebih dari sebulan karena cedera pergelangan kaki. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!